Saat ini banyak yang masuk kerja gaji setara dengan UMP atau bahkan di bawah UMP atau upah minimum provinsi. Namun apakah kamu mau nih nanti jika 20 tahun lagi masih bergaji sesuai dengan UMP? UMP 20 tahun lagi kan naik bang? Iya naik. Anggaplah kita ambil maksimal 10% per tahun kenaikan UMP dan tapi itu pun angka 10% masih sangat jarang ya. Dan seiring dengan kenaikan UMP juga setiap tahunnya juga tentu ada inflasi dan juga kenaikan kebutuhan-kebutuhan biaya hidup. Nah jadi masih mau gaji di bawah atau setara dengan UMP? Kali ini kita akan bahas bagaimana cara meningkatkan gaji terutama untuk rakan-rakan lulusan SMA atau SMK atau yang saat ini berkarir dari level yang paling bawah di perusahaan. Di Indonesia setiap pemerintah menetapkan UMP atau upah minimum provinsi sering terjadi perdebatan. Pekerja minta UMP-nya tenti tinggi. Sementara pengusaha juga minta UMP-nya rendah. Nah UMP ini biasanya digunakan sebagai standar ukuran gaji pekerja. Nah namun yang jadi pertanyaan apakah semua pekerja dapat disamakan ukuran gajinya? Jenis pekerjaannya beda-beda, posisinya beda-beda, pekerjaannya yang aktivitas dilakukan juga beda-beda. Nggak mungkin dong disamakan ukuran gaji antar masing-masing karyawan tersebut? Nah oleh sebab itu harusnya standar ukuran gaji kita itu tidak bisa disamakan. Dan seharusnya juga gaji yang kita dapatkan, gaji yang diberikan perusahaan kepada kita sesuai dengan value atau nilai yang kita berikan kepada perusahaan. Sederhananya jika value atau kinerja kita tinggi kepada perusahaan maka tentu gajinya juga harus tinggi. Sederhananya value itu merupakan nilai yang kita berikan kepada perusahaan. Semakin bernilai hasil kerja yang kita kerjakan maka akan semakin tinggi juga bayaran yang akan kita dapatkan. Sederhananya nih kita sebagai karyawan kan tentu hari-harian melakukan aktivitas pekerjaan rutin. Nah pertanyaannya apakah aktivitas yang kita lakukan tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau enggak? Dan pertanyaan yang kedua adalah jika perusahaan sangat membutuhkan pekerjaan kita apakah mudah dicari substitusinya atau penggantinya jika misalkan kita nggak ada di perusahaan? Nah contoh sederhana nih. Kenapa gaji, mohon maaf sebelumnya, office boy itu lebih kecil dibandingkan gaji accounting di perusahaan? Alasannya ya karena nilainya berbeda. Office boy itu lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misalkan bersih-bersih, cuci piring, dan yang lain-lain yang secara skill atau kualifikasi itu tidak setinggi kompetensi yang ada di accounting. Begitu juga accounting. Accounting itu juga membutuhkan kualifikasi-kualifikasi yang lebih rumit dibandingkan dengan office boy. Nah mencari office boy itu lebih mudah dibandingkan mencari accounting. Karena yang menjadi office boy hampir semua orang bisa melakukannya. Nah namun untuk menjadi accounting itu tidak semua orang bisa. Nah harus punya kualifikasi khusus. Ya walaupun memang menjadi office boy harus juga punya kualifikasi khusus. Namun secara kompetensi, secara kualifikasi itu menjadi accounting itu lebih sulit dibandingkan menjadi seorang office boy. Nah namun kali ini saya tidak maksud untuk merendahkan posisi office boy. Enggak, namun di konten kali ini saya mau me-encourage, mau me-leverage teman-teman yang sedang bekerja, berkarir di posisi yang rendah di perusahaan untuk semangat dalam mencapai karirnya dan nanti akan kita bahas ini. Gimana caranya? Dan yang jadi pertanyaan, kita mesti ukur nih. Apakah value yang kita berikan pada perusahaan itu bernilai tinggi atau rendah? Itu yang mesti kita tanyakan. Nah jika sudah tinggi, apakah nilai yang kita berikan kepada perusahaan itu mudah nggak digantikan oleh orang lain? Atau ternyata ya mudah gitu, misalkan kita nggak ada, ya tinggal rekrut orang lain gitu dengan mudah gitu. Nah lalu nih, jika misalkan kita hanya lulusan SMA atau CMK atau mungkin di bawahnya, bisa nggak mendapatkan gaji di atas UMP? Jawabnya, bisa. Namun sebelum masuk ke sana, saya mau cerita dulu nih mengenai salah satu kisah menarik dari almarhum Bapak Hotman Zainal Arifin. Hotman Zainal Arifin ya, bukan Hotman pengacara. Nah, Bapak almarhum Hotman Zainal Arifin ini merupakan seorang yang sangat fenomenal ya. Kalau misalkan teman-teman, mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi kalau teman-teman searching di internet, itu lumayan banyak berita-berita mengenai beliau. Pak Hotman ini merupakan salah seorang yang fenomenal di Citibank yang sangat relevan banget nih. Kita jadikan contoh untuk konten kita kali ini. Nah, Bapak Hotman Zainal Arifin ini, dia masuk ke Citibank itu sebagai office boy. Dan pensiun sebagai vice president Citibank Indonesia. Di mana vice president Citibank Indonesia itu merupakan jabatan tertinggi di Citibank Indonesia. Dan mungkin banyak yang ngomong, ah paling dia keturunan orang gaya, atau mungkin dia lulusan universitas terbaik. Nggak sama sekali. Dia tidak kuliah S1. Dia hanya lulusan SMA. Dan dia juga tidak berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, ini yang mesti kita pelajari nih. Bagaimana cara ia bisa mencapai jabatan tertinggi di Citibank. Nah, kalau misalkan kita urut alur cerita beliau hingga menjadi vice president di Citibank. Jadi, ketika ia lulus SMA, jadi berbekal ijazah SMA-nya, ia melamar kerja ke berbagai macam perusahaan. Nah, sembari melamar kerja, ia juga menjadi pedagang asongan. Dan ya singkat cerita, lamar-lamar ke berbagai macam perusahaan, akhirnya ia nih, ia diterima nih di Citibank. Namun, jangan bayangkan ia diterima di Citibank itu sebagai lulusan S1, atau masuk ke posisi yang bona fide, atau ikut di program MT manajemen trainee di Citibank. Nggak sama sekali. Beliau masuk ke Citibank itu sebagai office boy. Mulai dari office boy. Jadi, dan ini yang menariknya, yang perlu kita pelajari dari Pak Khotman Zainal Arifin. Mulai dari sebagai office boy, ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Saat ada karyawan yang lembur, ia akan ikut lembur juga nih. Membantu karyawan yang lembur. Ya, yang bantu karyawan lembur kan dia nggak dibayar gitu. Tapi dia mendedikasikan dirinya untuk membantu karyawan-karyawan yang lain yang lembur. Lalu, seperti halnya office boy mengerjakan hal-hal rutinitas di perusahaan. Lalu, pada saat itu, pada tahun ia bekerja di Citibank, diadakanlah waktu itu sebuah mesin fotokopi. Dimana saat itu mesin fotokopi itu merupakan barang yang sangat langka waktu itu. Dan, ia belajar menggunakan mesin fotokopi. Walaupun office boy tugasnya nggak berada di mesin fotokopi. Karena ada orang yang khusus di mesin fotokopi tersebut. Nah, jadi Pak Hotman ini ketika, ya setelah ia selesai bekerja sebagai office boy, ia belajar menggunakan mesin fotokopi ke tukang fotokopinya. Setelah selesai jam kerjanya tadi. Dan, setelah itu akhirnya, karena ia udah dikenal, dan kadang mungkin tukang fotokopinya juga nggak selalu hadir, akhirnya beberapa kali ia menggantikan tukang fotokopi. Akhirnya naik jabatan nih, dari yang sebelumnya office boy, naik ke tukang fotokopi. Nah, yang menariknya ketika beliau menjadi tukang fotokopi, beliau itu tidak hanya sekedar, oke, mendapatkan dokumen di fotokopi, diberikan lagi, nggak seperti itu. Beliau ketika mendapatkan dokumen-dokumen yang mesti beliau fotokopi, beliau akan pahami dulu dokumennya. Beliau akan baca, minimal beliau baca dokumennya dulu. Nah, dan jika ada yang nggak ia mengerti terkena dengan dokumennya, ia akan nanya nih ke karyawan-karyawan yang ia bantu tadi, yang minta tolong fotokopi tadi gitu kan. Kan nggak mungkin nih, misalkan ada karyawan yang kita bantu, misalkan saya office boy, terus saya memfotokopi dokumen dari karyawan tersebut. Lalu ketika saya baca, ada istilah yang nggak saya mengerti. Saya tanya ke karyawan tersebut, pasti karyawan tersebut akan jawab kan. Kita nolongin dia gitu kan, pasti dia akan jawab. Nah, selain itu, di satu situ ia menjadi fotokopi, menjadi tukang fotokopi. Nah, setelah itu ia juga menawarkan bantuan kepada karyawan lain nih. Jadi, ia selain sebagai office boy, setelah jam kerja sebagai office boy, ia menawarkan bantuan kepada karyawan lain. Salah satunya adalah menstempel dokumen. Jadi, ada salah seorang karyawan yang punya tumpukan dokumen yang sangat banyak, dan ia mesti menstempel dokumen tersebut dengan hati-hati di satu kostak khusus. Nggak boleh kena tulisan, nggak boleh kena tanda tangan, dan aturan-aturan lainnya. Di mana, jadi ia harus menstempel banyak dokumen tersebut. Nah, dan sekali lagi nih, Pak Hohan Man ini nggak hanya sekedar menstempel sesuai instruksi oleh karyawan tersebut. Jadi, ketika ia menstempel, karena menstempelnya harus hati-hati nih, ia juga membaca dan memahami dokumen-dokumen yang ia stempel. Dan jika ada istilah yang nggak ia pahami, ya ia akan tanya ke karyawan yang ia bantu. Apalagi kalau di perbankan. Di perbankan sangat banyak sekali istilah-istilah yang ia nggak umum di orang-orang awam. Begitu. Nah, lalu pada satu sesi, saat ada training karyawan, di samping ruangan training, ia berdiri di samping kelas tersebut. Sekaligus belajar. Dan si trainer ketika melihat ada salah seorang OB di pinggir kelas itu sedang memperhatikan, ia sedang mengajar di kelas. Akhirnya ia diizinkan untuk masuk. Nah, namun yang menariknya adalah ketika Pak Hohan Man sudah masuk ke dalam kelas, si trainer tersebut menyuruhnya masuk, ya, dia diizinkan untuk belajar, tapi dia tidak diizinkan untuk tes. Ya, karena beliau OB, sementara yang di dalam itu adalah karyawan-karyawan yang mungkin sedang program tes atau assessment. Lalu disebutkan bahwa ia boleh belajar, tapi nggak boleh ikut tes, ia pun kesal. Dan akhirnya ia memaksa untuk mengikuti tes. Dan alhasil, ia lolos tes. Jadi dari 34 orang, salah seorang yang lolos tes adalah ia. Nah, akhirnya ya setelah berbagai macam perjuangan dan usaha-usaha yang beliau lakukan untuk meningkatkan kompetensi, ia pun resmi diangkat sebagai karyawan. Naik level lagi nih, yang sebelumnya office boy, naik jadi tukang fotokopi, selanjutnya naik lagi nih, jadi karyawan. Dan ketika OB naik jadi karyawan, ini kan salah satu hal yang jarang banget di perusahaan gitu kan. Banyak banget yang mencemohnya. Bayangkan lulusan SMA, mantan OB, mau bersaing dengan lulusan universitas negeri. Atau bahkan universitas dari luar negeri. Nah, akhirnya, ia menunjukkan tajinya. Dan perlahan-lahan karirnya naik. Hingga kurang lebih 19 tahunan, ia bekerja di Citibank, mulai dari masuk sebagai office boy. Tepat pada 10 Juni 2010, ia menjadi VP atau Vice President di Citibank. Jabatan tertinggi di Citibank Indonesia. Nah, dari kisah almarhum Pak Hotman yang tadi sudah saya jelaskan, ini bisa kita jadikan rujukan. Dan saya yakin nih, di luar sana banyak yang seperti Pak Hotman. Saya sendiri sudah berpengalaman di berbagai macam perusahaan, sudah menyaksikan beberapa teman-teman saya yang memang berawal dari posisi rendah di perusahaan, akhirnya menjadi posisi yang lebih baik. Ada beberapa teman-teman saya yang masuk sebagai operator, sebagai helper, ada yang sebagai admin, namun sekarang sudah mendapatkan posisi yang lebih baik. Ya, posisi karyawan yang, ya, penghasilannya yang nggak berpatokan kepada UMP lagi. Nah, atau mungkin ada nggak teman-teman yang nonton video ini yang pernah mengalami hal yang sama, atau mungkin kenal dengan teman-teman yang mengalami hal yang sama, yang menitik karir, mulai dari bawah, silakan nih, share di kolom komentar. Nah, dari kisah Pak Hotman, kita dapat belajar bahwa untuk dapat meningkatkan gaji, supaya kita nggak lagi berpatokan pada UMP, jadi misalkan ada perubahan UMP tiap tahun, ya kita santai-santai aja gitu. Wong gaji kita nggak berpengaruh kepada UMP gitu kan, UMP mau naik, mau turun, nggak akan pengaruh kepada UMP. Nah, jadi salah satu caranya adalah yaitu meningkatkan nilai atau value kita kepada perusahaan. Caranya gimana? Nah, dari kisah Pak Hotman tadi, bisa kita singkat nih. Yang pertama, tingkatkan kompetensi. Jadi, ketika kita bekerja di perusahaan, apapun posisi kita, terlebih kita posisi dari bawah, pelajari dan kuasai hal-hal yang baru. Terutama hal-hal yang akan meningkatkan nilai kita, serta yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nggak perlu ikut yang mahal-mahal, ikut training, sertifikasi, dan yang lainnya. Namun, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti yang digunakan oleh cara Pak Hotman sendiri. Dengan ya, menolong karyawan lain yang ada di perusahaan. Setelah jam kerja, kita tawarkan diri untuk menolong karyawan lain, dan sekaligus kita minta mereka untuk ngejarin kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kita harus bekerja going extra miles. Selain bekerja rutin, anggap kita bekerja rutin dari jam 8 sampai jam 5 sore, kita itu perlu menambah pengetahuan. Tentunya ya di luar jam kerja tadi, begitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kita harus mengurangi waktu istirahat. Sederhananya kita kerja dari jam 8 sampai jam 5, terus ya untuk meningkatkan kompetensi tadi, ya kita harus melewati dari waktu nyamannya. Jadi kita harus mengurangi waktu istirahat dampaknya. Dan yang ketiga adalah challenge diri. Segala kemampuan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari dari karyawan-karyawan yang ada di kantor, dari training mungkin, atau apalagi training sekarang gratisan sangat banyak, kemampuan yang sudah kita dapatkan tadi, skill atau training yang kita sudah dapatkan tadi, tidak akan berguna nih, jika kita tidak menchallenge diri sendiri. Seperti yang Pak Orman lakukan, ketika ia harus menstampel dokumen, itu si karyawan sudah mewanti-wanti, jangan sampai salah stempel. Ketika lu salah stempel, maka itu akan berdampak pada keuangan. Dan itu nanti akan bisa mengurangi gaji. Wah ini kan risiko banget gitu kan. Kita sudah bantuin orang, ketika kita salah, gaji kita yang dikurangin gitu. Tapi itulah challenge-nya. Akhirnya ketika Pak Orman berhasil melewati challenge itu, ia bisa naik ke posisi yang lebih baik. Dan satu lagi nih, selain dari challenge secara teknis tadi, Pak Orman yang paling berat adalah menahan komentar-komentar dari orang-orang yang ada di kantor. Seorang OB bisa lolos jadi seorang karyawan, itu kan pasti akan mengundang pertanyaan dari berbagai macam orang. Ya, cemohan juga pasti akan datang. Jadi, kita harus siap nih, untuk menahan cemohan-cemohan tersebut. Dan yang keempat, perkuat komunikasi. Ini salah satu hal yang terpenting menurut saya untuk di perusahaan. Nah, karena ya di perusahaan itu kan, ya sebagai selainnya organisasi, orang-orang berinteraksi untuk menyelesaikan satu tugas, satu pekerjaan tertentu. Nah, tentu ini akan sangat menunjang pekerjaan kita sendiri, jika kita misalkan mau naik level. Kita harus perkuat komunikasi, sosialisasi, kita dengan orang lain yang ada di perusahaan. Jadi, itu dia. Ada empat cara yang bisa kita terapkan dalam meningkatkan gaji kita, supaya kita nggak berpatokan lagi nih, kepada UMP, yaitu dengan menilaikan value dan kinerja kita kepada perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar lebih nih, kepada kita, sesuai dengan value dan kinerja yang kita berikan. Jika teman-teman punya pendapat, atau cerita lain, atau mungkin pernah dengar, ada temannya yang berhasil naik karir, dari posisi yang paling bawah, sampai posisi yang lebih baik sekarang, silahkan share di kolom komentar. Juga jangan lupa, share video ini kepada teman-teman, yang membutuhkan mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapatkan rezeki yang cukup diberikan, sehingga nggak berpatokan lagi kepada UMP. Dan juga, jika misalkan teman-teman ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar, atau bisa DM saya di Instagram, atau di LinkedIn, supaya konten-konten video ini semakin baik. Sampai jumpa lagi, teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, selamat menikmati.